Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Tanti Susanti dari Prodi E1 Kebidanan Tingkat 1 Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat Yang didampingi oleh dua orang ketua muda dan wakil ketua Yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangas, orang Jepang BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada Polima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta Pada tanggal 28 Mei 1945 Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945 Dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Siapakah sejarah tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI tersebut? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara Yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Supomo Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan dasar negara menurut pandangannya masing-masing Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!